Pemirsa beralih ke informasi selanjutnya, Tantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Tagengon melakukan operasi Jagratara di wilayah Blangkejeren, Kabupaten Gayul West pada Senin 7 Oktober 2024. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil meringkus tiga warga negara asing WNA yang diduga melakukan penyelakutan izin tinggal serta terlibat dalam kegiatan politik lokal tanpa izin. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Romadani Wartawan Tribun Gayu untuk Anda. Rekan Romadani silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Rekan Yustina. Tribunan dapat kami informasikan bahwa kantor imigrasi Tagengon kemarin mengadakan konferensi pers. Mereka mengungkap bahwa tiga WNA, warga negara asing asal negara Perancis, diamankan dan akan dideportasi ke negara asalnya. Dan mereka terbukti menyalahi syarat keimigrasian yaitu izin tinggal dan melakukan kompanye politik terhadap salah satu kandidat di Kabupaten Gayul West. Dan kantor imigrasi Tagengon membawahi empat kabupaten di bawah pengawasannya yaitu Aceh Tenggara, Kabupaten Gayul West, Kabupaten Benar Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah. Mereka melakukan operasi berdasarkan laporan dan temuan yang mereka lakukan seharian di Kabupaten Gayul West dan mereka sempat menyisir hotel-hotel yang berada di Kabupaten Gayul West dan mereka memang benar mendapati tiga warga negara asing asal Perancis. Setelah dicek administrasi keimigrasiannya, ternyata mereka menyalahi izin tinggal yaitu seharusnya mereka izin tinggal berkunjung tapi dilakukan ke hal lain yaitu untuk berkompanye kepada salah satu kandidat beredar bukti sebuah video dan sebuah foto yang sudah dikumpulkan oleh kantor imigrasi Tagengon. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh kantor imigrasi Tagengon bahwa mereka ini, tiga WNA ini merupakan rekan kerja atau partner bisnisnya dalam usaha nilam atau minyak nilam bersama salah satu kandidat yang berada di Kabupaten Gayul West dan menurut kantor imigrasi Tagengon sebenarnya ketiga WNA ini merupakan mereka investor yang akan melakukan partner bisnis dengan salah satu kandidat terkait dengan minyak nilam tersebut dan kehadiran mereka pun di Kabupaten Gayul West sebenarnya untuk meneliti minyak nilam tersebut agar melakukan kerjasama. Namun pihak dari penghubung atau pembawa warga WNA ini ke Kabupaten Gayul West menjelaskan akibat ditahannya atau deportasinya tiga WNA ini maka mereka merasa dirugikan atau dianggap menghambat bisnis mereka. Dan oleh sebab itu kantor imigrasi menjelaskan sebenarnya siapa saja boleh melakukan investasi ke Indonesia termasuk di Kabupaten Gayul West. Namun harus menaati aturan-aturan keimigrasian yang berlaku di Kabupaten Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan ke depan pihak kantor imigrasi akan melakukan pengawasan intensif dan mengimbau kepada masyarakat apabila ada kecurigaan atau hal-hal yang dilakukan melanggar hukum oleh warga negara asing dari negara manapun agar melaporkan ke pihak imigrasi yang berada di Takengon. Dan menurut informasi bahwa hari ini ketiga WNA itu akan segera dipulangkan ke negara asalnya Perancis melalui Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara kemudian transit di Singapura baru kemudian tiba di negara mereka Perancis. Demikian Justina. Terima kasih. Rekan Ramadan di Wartawan Tribun Kayo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kepala Kantor Imigrasi Takengon Hamdan. Pada konferensi pres kita tadi bahwa orang asing itu telah menyalahi izin tinggal di Indonesia di mana izin tinggal yang mereka pakai adalah izin tinggal kunjungan. Nah, mereka menyatakan mengikuti kampanye salah satu paslon yang ada di Keionwis. dan untuk itu setelah kita periksa dan kita ambil tindakan kita dan tindakan kita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.